Oke, langsung aja kita bahas lighting in toy photography atau lighting atau pencahayaan di dalam toy photography. Saya asumsikan teman-teman yang disini udah seenggaknya mengenal ya, basic gitu ya, tentang kamera, figur, lensa, dan lain-lain. Jadi sekarang kita khusus ngebahas tentang lighting aja. Nah, jadi secara umum lighting itu terbagi dari dua jenis lighting itu, yaitu natural light dan artificial light. Natural light itu artinya cahaya alami ya, cahaya natural, cahaya ilahi gitu ya. Sedangkan artificial light itu cahaya buatan, cahaya buatan manusia gitu ya. Nah, ini kan pada biasanya kebanyakan orang kalau nggak pakai matahari ya, buat sumber cahayanya, pakai lampu, ya lampu gitu ya, mau lampu fresh dan lain-lain. Nah, ini terbagi dua nih, berdasarkan oleh sumbernya. Nah, sekarang kita ke natural lighting dulu. Plusnya gratis ya, karena matahari memang gratis ya, nggak berbayar, nggak usah pakai token dan lain-lain. Yang kedua melimpah banyak, sangat besar sumber-sumber cahayanya. Cuman minusnya adalah kondisinya tidak selalu sesuai dengan yang dihadapkan. Misal, kita pengen bikin scene yang panas gitu ya, misalkan di gurun, atau kondisi yang ceria gitu ya, yang cerah ceria, terus tiba-tiba hujan, tiba-tiba mendung kan itu emang nggak bisa dikontrol oleh manusia ya. Itu mah kita hanya bisa pasrah aja gitu. Terus yang kedua, minusnya adalah sulit dimodifikasi. Maksud saya dimodifikasi, nggak bisa diubah warnanya, nggak bisa diubah arahnya, paling kita cuma bisa mendiffuse atau menyaring, sama pakai reflektor ya, kayak mencerminkan, jadi misalkan cahaya dari sana, kita pakai reflektor dari sini nih, biar ada V-lightnya di sebelah sini, paling gitu doang. Selebihnya, sayang sekali nggak bisa diapa-apain lagi nih, kalau cahaya natural. sedangkan kalau, sorry, sedangkan kalau, sebentar, ini contohnya dulu ya, ini pakai cahaya matahari nih, ini saya simpen figurnya, membelakangi matahari, waktu itu tuh sekitar sore lah, menjelang maghrib ya, menjelang senja, makanya si matahari tuh udah agak turun, sehingga dia menghasilkan bayangan di sebelah kanan kayak gini. Nah, ini kan emang lagi pas ya, si posisinya kayak gini, coba kalau misalkan nunggu beberapa menit, mungkin mataharinya udah beda lagi kan posisinya. Nah, itu yang tadi saya bilang, nggak bisa diubah-ubah arah dan lain-lainnya. Nah, ini juga sama, pakai natural light, cuman ini kebetulan, posisinya agak teduh, jadinya dia nggak terkena cahaya matahari langsung, jadi terus tutup oleh pohon dan awan, makanya dia soft light kayak gini ya, si karakter lightingnya. Nah, setelah natural light, terus ke artificial lighting. Plus-nya, bisa dimodifikasi sesuai keinginan, mau diubah warnanya, merah, biru, kuning gitu ya, terus mau pakai diffuser, mau pakai softbox, payung, dan lain-lain, itu bisa, lebih mudah lah ya. Terus yang kedua, tidak tergantung waktu, cuaca, dan lain-lain. Misalkan kita pengen bikin scene siang, tapi motretnya malam, kayak saya kan, saya kebanyakan motret mainan tuh malam ya, tapi pengen bikin scene siang, bisa aja kan, dengan artificial lighting yang tadi saya bilang. Cuman minusnya, memerlukan biaya tambahan. Kan, bisa saya bilang, kalau cahaya matahari mah gratis ya, sedangkan kalau lampuan kita harus beli gitu ya, nggak bisa dapat dengan cuma-cuma gitu ya. Nah, ini contohnya, beberapa foto dengan artificial lighting. Loh, kok nggak ada? Tadi, yaudah, nanti saya lihat ini aja sambil berjalan ya. Nah, terus, fungsi lighting dalam toy photography, yang pertama adalah, membuat, sebentar, membuat figur menjadi lebih berdimensi. Nih, kayak gini ya, contohnya. Sebelah kiri, ini cuma pakai lampu ruangan, lampu kamar gitu ya. Pakai, availability doang, kayak gini hasilnya. Sedangkan, kalau pakai flash, kayak gini yang di sebelah kanan. Jadi, dia lebih kelihatan tuh, si lekuk-lekuk tubuh dari si figurnya. Rambutnya kelihatan, kelai-kelai rambutnya, terus, tekstur di helmnya kelihatan, tekstur di mukanya kelihatan, terus di armornya lebih kelihatan. Jadi, lebih berdimensi gitu ya, si figurnya itu. Terus, yang kedua, mendapatkan detail yang lebih baik. Nih, dia dari yang sebelah kiri, cuma pakai lampu ruangan, kan cuma kayak gini doang nih, si mata ini gelap ya, karena kan, cahaya lampu kamar di atas ya. Jadi, dia mengenai si pelipisnya, sehingga sebelah sini agak gelap nih. Sebelah mata, jadi kayak mata panda lah istilahnya. Sedangkan, kalau kita pakai lighting artificial, kayak gini nih. Jadi, kan kita, jadi kan kalau pakai lighting tambahan tuh, kita bisa menyimpan di mana aja ya, mau di atas, mau di kiri, kanan, bawah bebas. Jadi, kalau pakai flash nih, saya simpan di arah sebelah kanan wajah si cakia di sini. Jadi, dia tuh bisa dapet nih, matanya lebih kelihatan, terus, ini nih, jahitan-jahitan di mukanya lebih kelihatan juga. Terus, kayak ada tekstur basah gitu ya, di lukanya tuh lebih kelihatan juga. Nah, itu yang kedua, lebih detail. Terus, yang ketiga, mendapatkan warna yang diinginkan. Nah, kan kalau misalkan kita pakai, pakai matahari, maka susah ya, mau bikin cahaya sebelah kanan merah, sebelah kiri, biru misalkan, kan agak susah. Sedangkan, kalau pakai lighting artificial kan bisa. Misalkan kita mau pakai dua lampu, dari sebelah atas warna biru, dari sebelah bawah, atau kiri kanan, warna oranye. Nah, kan bebas, bisa tergantung lampu berapa banyak yang kita pakai. Kayak gitu. Terus, selanjutnya adalah, sebentar. Nah, membuat foto lebih dramatis. Nih, kayak gini ya. Misalkan kan, saya pengen bikin foto dengan temanya malam gitu ya. Dengan waktu, dengan setting waktu malam. Nih, sebelah kanan kan lampu, lampu ruangan kan biasanya warnanya kalau nggak putih, kuning. Bisa aja sih, pakai, mengubah WB, itu white balance di kamera. Cuma menurut saya lebih enak buat mengubah warna si lampunya aja gitu. Jadi, kan kalau WB yang digeser, nanti semuanya jadi biru. Sedangkan kalau pakai flash warna biru, nanti dia bisa kasih juga feel-feel warna yang normal di bagian mukanya. Jadi, nggak semuanya biru gitu. Ada beberapa bagian yang bisa dikasih dengan warna normal gitu. Terus, next. Nah, terus, pada dasarnya, semua benda yang bisa memacangkan cahaya, bisa digunakan sebagai lighting dalam toy photography. misalkan kita mau pakai center, mau pakai lilin, mau pakai api, sebenarnya bisa aja. Cuman kan hasilnya nanti tergantung juga ya, tergantung dengan sumber cahaya yang kita pakai, tergantung kameranya juga, tergantung kreativitas dari fotografernya juga gitu ya. Nah, ini beberapa lighting, jenis lighting lah, yang biasa dipakai buat motor pemainan ya. Yang pertama adalah, dash lamp atau lampu meja. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya foto lama banget ya. Mungkin ini tahun 2016 kali ya, waktu dulu, waktu saya masih motor Lego nih, kayak gini nih. Ini lampu meja, lampu biasa, nggak tau ini, mungkin 10 watt atau 5 watt gitu ya. Lampu meja. Ini pakai filternya, diffusernya pakai kertas akhir, biar nggak begitu harsh ya, terkena sih figurnya. Jadi, biar agak soft sedikit. Ini figurnya Lego, saya tutupin pakai kaos ya. Sebagai selimut, backgroundnya pakai layar komputer. Nah, ini kameranya di sini pakai lensa makro. Hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini. lumayan lah ya, maksudnya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu keras gitu ya. Ya, cukup lah untuk motor Lego gitu ya. Bahkan kan, sampai sekarang juga ada teman-teman yang masih pakai lampu meja ya, buat motor mainan. Apalagi kan, kalau sekarang, lampu meja itu ada yang bisa RGB ya, ada yang bisa diubah-ubah sih, warnanya tuh kayak gitu. Itu lebih oke sih. Nah, terus next. Nah, ini juga sama, ini juga sama lampu meja, sama juga foto bertahun-tahun yang lalu, waktu saya masih motor Lego ya. Ini juga iseng nih, saya bikin kayak apa, lightbox gitu, yang akhirnya nggak akan pakai, cuma dipakai beberapa kali, ribet, akhirnya nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, ini kayak gini. Sebelah kanan, lampunya pakai mica, mica yang buat jilin, warna biru, cuma akhirnya jilinnya kehijauan kayak gini nih, si hasilnya. Sebelah kanan pakai merah, si lampunya. backgroundnya pakai laptop, hasilnya kayak gini. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi, dua lampu ya, kiri kanan. Terus, next. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini agak baru nih, si fotonya. Mungkin tahun kemarin, kalau nggak salah ya. Ini juga sama pakai lampu meja doang nih, satu dari arah sini nih, dari arah jendela. Saya kasih satu lampu, pakai tisu kalau nggak salah, divisornya, biar nggak terlalu keras. terus ini dioramanya, pingkunya ditirin-dirin kayak gini, tiduran, sinobitanya. Terus, di sebelah kanan, saya kasih diffuser, eh sorry, reflektor, biar nggak begitu gelap. Jadi, ini kan di sini nih, cahaya kan dari sini nih, dari arah jendela. Nah, di sini saya kasih diffuser, reflektor, biar nggak terlalu gelap. Jadi, nggak terlalu hitam nih, bagian sininya. Gitu. Reflektor. Hasilnya kayak gini. Terus, next. Nah, yang kedua adalah lampu center. Sebenarnya ini, agak nggak lazim ya, dipakai buat, apa, buat fotografi. Biasanya orang, pakai ini nih, layar, yang pakai aplikasi apalah, saya lupa namanya, yang bisa merubah warna-warni itu tuh. Yang bisa merubah warna-warni si layar HP-nya. Cuman, saya pernah, motret mainan, pakai, lampu center handphonenya. Gitu. Ini saya lihatin beberapa contoh. Nah, ini, ini pakai lampu center nih. daerah depan ini nih, saya kasih warna merah, pakai gel ya. Jadi, si lampu center-nya saya tutupin, pakai gel mica, warna merah, buat ngasih kesan api gitu ya. Sedangkan, di sebelah sini nih, sebelah kiri atas sininya nih, kepala si kailuriannya, pakai putih, cuman pakai tisu juga, dilapis pakai tisu. Jadi, biar nggak terlalu kencang si cahayanya. Kayak gini ya. Cuman, sayang ini nggak ada BTS-nya, saya lupa. Nggak mau tau BTS-nya. Terus, next. Nah, ini juga sama. Pakai dua, pakai dua center handphone. Dari sebelah kanan, si Pennywise-nya pakai gel warna biru. Di sini ya, pakai light painting gitu. Terus, sebelah kiri wajahnya pakai putih, pakai tisu juga sama. Pakai tisu, jadi biar nggak terlalu kerasi lighting-nya. Kayak gitu. Cuman, emang, kalau pakai center HP ini, ini sih saya nggak terlalu banyak. Cuman, waktu itu lagi eksperimen aja, pengen nyobain, dan ternyata bisa. Jadi, misalkan kalau teman-teman yang emang belum punya lighting, yang proper gitu ya, pakai center handphone pun sebenarnya bisa. Buat motret mainan. Nah, ini juga sama. Pakai dua warna. Dari sebelah kanan, caki, pakai gel warna orange. Dan dari sebelah kirinya, pakai tisu doang. Jadi, warnanya putih, tapi nge-soft. Dan kebanyakan sih, saya pakainya light painting ya. Jadi, biar agak lembut gitu sih cahayanya, si lighting-nya. Nih, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ada exif, kamera apa, lensa apa, F-nya, settingan kameranya kayak gimana gitu ya. Buat bayangan aja. Nah, yang ke, berapa sekarang? Tiga ya? LED light. Nah, ini yang sampai sekarang masih saya pakai ya. karena kelebihannya tuh kan ini RGB ya. Jadi, bisa berubah warna. Jadi, punya 360 warna kalau nggak salah. Jadi, bisa merah, kuning, hijau, ungu, biru gitu ya. Bisa berubah-ubah. Tanpa pakai gel mica lagi. Terus, bisa juga ganti-ganti color temperature ya. Jadi, bisa warm, bisa cold gitu. Nah, ini enak banget nih. Ini yang bisa pakai di atas. Yang buat highlight ini nih. Nah, ini pakai lampu ini. Pakai LED ini. Kayak gini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini nih. Ini yang satu. Di sebelah kiri figure, troopernya. Di sebelah atasnya pakai satu lagi. LED-nya ngasih warna orange. Jadi, biar seakan-akan timbul dari sini, dari background nih, dari api. Jadi, menyesuaikan warna background, saya sesuaikan dengan warna si lampu yang di atasnya itu. Jadi, biar sama-sama orange, kekuningan gitu. gitu. Hasilnya seperti, oh iya, ini juga saya kasih pakai ini nih. Pakai kertas HPS. Sebagai diffuser kan, soalnya kalau LED gini susah ya, pakai diffuser lain gitu ya. Kan karena bentuknya bulat, terus nggak ada port buat menyimpan diffusernya, makanya saya tutup pakai HPS, biar agak soft aja si lightingnya. Hasilnya kayak gini. Nah, ini hasil mentahnya kayak gini. Mentahnya. Jadi, ini kan, ini lampu yang di atas, seakan-akan datang dari arah belakang sini nih. yang sini nge-feel warna putih yang tadi, yang bulat itu, yang pakai kertas HPS. Nah, dan setelah didit, kayak gini, saya kasih si apa, cap tiga jari itu tuh, sidik jari, yang di filmnya ya, di film Star Wars-nya. Terus, saya kasih efek juga ini nih, efek, efek percekan api gitu, biar ngasih efek lebih dramatis aja sebenarnya. Nah, terus, nah ini next juga nih, pakai, sama, masih pakai LED, dua lampu, sebelah atasnya, dikasih warna ungu, buat ngasih ini nih, buat ngasih, hair light ke si Woody, sama ke bagian belakang nih, ke ambiencenya. Terus, buat nge-feel, nge-feel ke wajahnya, saya kasih, di sebelah, kanan Woody-nya, dikasih agak warm sedikit, si white balance-nya saya, mungkin kalau nggak salah, berapa ya, 6 ribu, apa 4 ribu ya, saya lupa lagi. Pokoknya agak warm, jadi nggak putih normal, agak kekuningan sedikit, buat ngasih warna warm gitu, si feel-nya. Terus, next, lain juga sama, masih pakai dua lampu, yang atas, buat, memberikan, kan kalau lampu kamarnya, biasanya, warna kuning ya, jadi, yang sebelah atas ini, saya kasih, warna kuning, buat, ini nih, buat, ngasih efek si, di kepalanya, di hairline-nya, Nobita Samadora Emon, yang sebelah, kanan atas ini, saya kasih warna biru, jadi, pura-puranya kayak, cahaya bulan gitu, dari luar, warna biru, terus, di dalamnya, cahaya kamar, lampu kamar, warna kuning, gitu. Dan ini, tempelan edita nih, saya ambil dari poster-poster filmnya, dan kayak gini hasilnya, setelah di edit ya, gitu. Jadi, yang kuning nih, saya bikin seakan-akan lampu kamar, yang biru, saya kasih kayak, cahaya bulan, malam gitu ya, sama setelah kelegus, ini nih, tanturan dari si hologramnya ini, menyesuaikan gitu warnanya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, yang lumayan sering saya pakai juga, gitu ya, flash. Kenapa sering? Soalnya, yang pertama, powernya gede, gitu ya, selain buat motet mainan, saya juga suka pakai motet buat prewen, buat produk, buat wedding, dan lain-lain gitu ya. si flash ini mah, saya pakai, nggak cuma buat mainan, buat kerja juga. Terus, enaknya juga, karena flash ini mah, banyak diffusernya, bisa pakai payung, bisa pakai softbox, dan lain-lain gitu. Terus, kalaupun mau dibound ke tembok, powernya nggak akan terlalu, nggak akan terlalu kecil, karena kan dia powernya gede gitu ya. Bisa kuat lah, untuk menerangi, menerangi keseluruhan scene, dengan satu flash aja. Ini hasil pakai flash. Nah, kayak gini, sebelah kanan pakai softbox kecil, kiri juga sama, atas juga sama, cuman, yang atas tuh biasanya saya kasih softbox yang lebih gede, biar sahenya lebih soft, kan kalau rim light kayak gini mah, nggak apa-apa, nggak terlalu soft. Cuman bagian atas, buat ngefil si wajahnya, saya kasih softbox yang lebih besar, biar lebih soft gitu. Kayak gini setupnya, terus hasilnya seperti ini. Ini kan yang rim lightnya nggak terlalu soft ya, agak sedikit lebih kenceng, dibandingkan dari cahaya yang di wajahnya ini, di atasnya ini. Gitu. Terus, next. Nah, ini juga sama pakai flash. Yang ini bahkan nggak pakai softbox sama sekali, cuma bare flash aja, cuman pakai gel. Nah, kayak gini, kiri kanan, buat ngasih rim light ke si Doraemon dan Shinobita-nya ya, kiri kanan. Terus, dari atas, saya kasih feel warna putih. Jadi, biar nggak terlalu gelap gitu ya, biar nggak semuanya biru, saya kasih feel putih nih, di ke figur utamanya. Terus, dari sebelah sini nih, pakai tambahan, center handphone, buat ngasih, kan, ini tuh di sini nih, Redfeather lagi pegang light saber ya, jadi biar nanti tuh, ceritanya tuh ada pantulan dari light sabernya, akhirnya kena ke si Doraemon sama Nobita-nya, jadi saya kasih feel merah sedikit gitu. Dan hasilnya kayak gini, nah, kayak gini, gitu. Hasilnya. Oke, next. Nah, ini juga sama, pakai flash, dua flash, satu di atas, dan satu di samping. Sama ya, cuman kalau nggak salah, ini yang samping kanan pakai gel warna hijau, kalau nggak salah. Jadi, biar nggak sih ambiencenya, biar menyesuaikan ambiencenya di hutan, karena kan background-nya sama tuh warna hijau, background-nya, jadi biar menyesuaikan, saya kasih gel juga warna hijau. Gitu. Oke. Nah, ini yang banyak, yang banyak disebut-sebut ya, sama orang-orang gitu ya, three point lighting. Yang pertama, main light, atau cahaya utama gitu ya, yang menerangi si figure utamanya, yang buat cahaya utamanya, terus fill light, buat mengisi bagian yang kosong, yang gelap gitu ya, terus stream light, atau highlight-nya kayak gini nih. Nah, ini highlight nih, yang ngasih lighting di tepian objek atau subjek gitu ya. Cuman, kadang-kadang saya nggak selalu pakai kayak gini. Jadi, three point lighting itu apa ya, maksudnya, sebuah teori yang sebenarnya, emang idealnya kayak gini. Jadi, ada main light, ada fill light, mau di sini pakai lampu, biar nggak begitu gelap sih shadow-nya, terus pakai rim light juga, biar kelihatan, memisahkan antara background dan objek gitu ya. Cuman, nggak selalu, bukan nggak selalu benar sih, misalnya nggak selalu saya pakai. Kadang-kadang saya pakai, satu lampu aja, jadi main light doang. Kadang-kadang, satu lampu, tapi dari arah belakang gitu. Nanti kita bahas ya, kita bahas biar lebih detail. Nah, ini yang three point lighting nih, yang tadi saya bilang. Main light-nya ini nih, Godox SL60W, yang gede. Ini, main light nih, buat menerangi keseluruhan ya. keseluruhan scene. Fill light-nya ini nih, reflektor. Nah, biar daerah wajah yang sebelah kirinya, nggak terlalu gelap. Fill light-nya. Jadi, fill light itu nggak selalu berbentuk lampu, tapi bisa juga reflektor. Yang penting, fungsinya buat mengisi shadow, sebagian shadow yang gelap gitu ya. Nge-fill, buat nge-fill gitu ya. Area yang gelap. Nah, ini rim light-nya nih, kiri-kanan. Sebenarnya, satu juga udah cukup, cuman di sini, saya pengen kedua tepiannya tuh, emang ada lighting-nya gitu, ada garisnya. Makanya saya kasih dua rim light kayak gini. Nah, ini contoh ya, ini contoh 3 point lighting gitu ya. Walaupun 4 sih, jumlah, jumlah akhirnya totalnya 4. Cuman ini 3 point lighting contohnya gitu. Terus, nah, ini, saya cuma pakai satu, cuma pakai satu lighting nih di belakang. Jadi, main light yang biasanya orang simpan di depan gitu ya, yang orang buat simpan, buat menerangi bagian wajah, malah saya simpan di belakang. Jadi, berfungsi sebagai highlight juga. Jadi, highlight nih, atau rim light ya, dari belakang. Nah, di sini nih, V light-nya saya kasih kaca, si V light-nya, buat menerangi si wajah, wajah si subjeknya. Dan di sini nih, di sebelah kanan saya kasih reflektor juga, putih, reflektor putih. Jadi, ini saya, apa ya, mengaplikasikan 3 point lighting, tapi dengan satu lampu aja. Jadi, ini main light, main light sekaligus hair light, atau rim light. Nih, jadi ini kan, saya utamanya dari sini, mantul ke sini, mantul ke sini. Jadi, main light-nya, seakan-akan, main light-nya di depan, padahal kaca, fill light-nya ini nih, reflektor ini, rim light-nya ini, dari lampu utamanya. Jadi, sebenarnya, 3 point lighting itu, nggak selalu, seperti yang tadi gitu ya, main light dari depan, terus, fill light-nya lampu dari sini, dan lain-lain. Jadi, bisa kita kombinasikan lah, sesuai, apa ya, sesuai konsep, sesuai background, sesuai ide. Ini kan, ini kan saya pakai background-nya ini nih, background-nya, jadi, si arah lampu itu, emang datang dari arah sebelah belakang sini nih, belakang kiri, kiri figur, makanya saya simpan di sebelah sini nih, si ininya, si lampunya. Soalnya, kalau saya simpan di arah depan, jadinya nggak nyambung sama background, jadi background-nya datangnya dari sini, tapi di lighting-nya saya simpan dari sini, dari arah sini, jadinya nggak nyambung, makanya saya samain dengan background-nya, biar, 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 apa, biar nge-blend gitu, antara lighting yang saya pakai, dengan background yang saya pakai juga. Hasilnya kayak gini, nih kan, nih, lihat, si kubah ini, lighting-nya kan dari arah sana juga sama, terus si figure-nya juga sama, dari arah datang matahalnya, dari arah belakang juga sama, makanya saya match, kayak gitu, saya matching. Nah, biar, biar wajah sebelah kanan yang nggak gelap, makanya saya kasih reflektor gitu, yang tadi, yang putih, terus buat ngasih ke sini nih, buat menegaskan lagi si baby wadanya, saya kasih kaca gitu, sebagai reflektor juga, seperti itu. Nah, ini juga sama. Nih, ini saya pakai, cuma pakai satu lighting, cuman reflektor ini ada beberapa. Nih, ini satu lampu, dari arah belakang, kenapa? Soalnya nih, saya menyesuaikan ini nih, jendela, arah jendela. Sekarang misalkan, kan secara logis gitu ya, cahaya yang paling terang itu matahari kan, pastinya gitu. Makanya ini saya simpan di sini, jadi seakan-akan mencerminkan arah matahari dari belakang, dari sini nih. Nah, jadi, bikin di sini nih, highlight di sini nih, si busnya. Nah, biar sebelah wajahnya nggak begitu gelap, saya pakai reflektor kayak gini. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Terus ini, di sini nih, saya kasih warna merah sedikit reflektornya, kertas kecil, biar ada sini nih. Ini kan, saya bikin lightingnya, kayak ada notifikasi warna merah ya, ada pop up gitu ya. Nah, jadi biar bikin seakan-akan, si itu tuh emang benar-benar bercahaya, saya kasih sedikit warna merah reflektornya. Nah, kayak gini. Jadi, emang, saya selalu, merencanakan dari awal, si foto tuh pengen kayak gimana gitu. Jadi, mikir dulu, fotonya kayak gimana, baru, ngeting si setupnya gitu. Lightingnya kayak gimana, figurnya kayak gimana, gitu. Jadi, jangan, jangan, kalau bisa gitu ya, jangan, foto aja dulu, nanti jadinya kayak gimana nanti. Nah, kalau saya selalu mikirin dulu, pengen kayak gimana nih, si hasil akhirnya, baru kita setting, si setupnya kayak gimana. Kayak gini hasilnya kira-kira. Sebenarnya kan ini, apa ya, detail kecil ya, habisnya, walaupun gak ada merah ini, sebenarnya masih aman-aman aja. Cuman, saya pengennya ada sedikit, sedikit gak sih, feel merah, makanya saya kasih reflektor merah, kertas merah yang tadi, sebagai reflektor gitu. Seperti itu. Nah, sekarang, apa aja yang perlu diperhatikan, saat mengatur lighting, untuk toy photography ya. Lighting settingnya kayak gimana aja, yang biasa saya lakuin ya. Yang pertama, jenis lighting yang akan dipakai. Kita mau pakai, continuous lighting, atau speed light, atau flash ya. Continuous light, atau flash. Pilih dulu nih, mau pakai yang mana. Karena, kalau saya kebetulan, emang sering, ya masih berganti-ganti lah. Kadang-kadang pakai continuous light, kadang-kadang pakai flash gitu. Jadi, gak terbatas dengan, misalkan pakai continuous light terus, gak pakai flash terus, soalnya kan, menurut saya, punya berbagai, beberapa, kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Kita bahas di sini. Nah ini, saya contohin ya. Yang sebelah kiri, ini Godox TT600, ini speed light, atau flash. Dan sebelah kanan, Godox R1, ini continuous light. Ya, continuous light. Ini, saya bandingin, karena, keduanya punya, kira-kira, range harga yang mirip-mirip gitu ya. Cuman, keduanya punya, fitur, atau, atau fungsi yang lumayan beda juga deh. Kita bahas ya. Nah, speed light, hanya menyala sekejap, jadi kadang, agak susah, menentukan letak, arah, dan power-nya. Jadi, misalkan, kan karena kalau flashnya cuma, cuma kayak apa, kayak petir gitu ya. Kayak halilintar gitu ya. Cuma ngejepret doang. Jadi kan kita, harus ngira-ngira nih, kira-kira, si lightingnya, di arah, di arah, misalkan di arah jam 2, udah betul atau belum. Atau misalkan, kalau di, kalau kira-kira di arah jam 4, udah bener atau belum. Otomatis kita harus, apa, ngetes dulu kan, tas jepret dulu. Dan itu tuh lumayan makan waktu gitu ya. Dan, ya, lumayan, misalkan, boros baterai juga. Jadi ya, kalau ada yang mikirin shutter, juga lumayan makan shutter gitu ya. Kan sedangkan, kalau continuous light, nyala terus tuh. Jadi kita udah tahu nih, kalau disimpan di sini, hasilnya kayak gimana. Kalau disimpan di arah jam 2, misalkan kurang terang, coba geser ke arah jam 3. Kan, jadi langsung ketahuan, kan spontan gitu ya. Kalau, sedangkan kalau pakai speed light, kan kita harus agak-agak, apa ya, agak-agak, mengira-ngira dulu gitu ya. Misalkan, udah posisinya bener, power-nya, diperetin dulu. Terlalu terang, kecilin lagi. Dijepetin lagi, terlalu gelap, gedein lagi kan gitu. Jadi, emang harus banyak eksperimen gitu, kalau pakai flash. Sedangkan kalau pakai continuous light, lebih kelihatan langsung hasilnya gitu. Nah, itu plus minus-nya yang pertama. Terus, speed, cuman speed light itu, nggak terpengaruh oleh shutter speed. So, teman-teman yang suka, mau pakai LED ya, mau pakai lampu, lampu meja, mau pakai LED, dan lain-lain, coba dengan settingan sekian, cobain gedein si shutter speed-nya. Misalkan, pakai shutter speed 1 per 50, cobain jepret, terus gedein 1 per 100, jepret lagi. Pasti beda kan hasilnya. Yang 1 per 100 bakal lebih gelap, dibanding pakai yang 1 per 50. Nah, kalau speed light, nggak ngaruh. Mau pakai 1 per 2, mau pakai 1 per 10, per 50, per 100, dia bakal sama. Kayak gitu hasilnya. Jadi, nggak terpengaruh dengan shutter speed. Kalau masih dalam speed sync-nya, jadi, ada beberapa kamera yang, jadi, terbatas dengan speed sync tertentu, biasanya 1 per 160, atau 1 per 250, tergantung kameranya. Cuman, kalau di bawah itu, mau pakai shutter speed berapapun, akan sama, si intensitas cahayanya. Jadi, lebih konstan lah, kalau pakai flash itu, si cahayanya gitu ya. Karena tidak terpengaruh oleh shutter speed. Terus, yang kedua, speed light itu powernya lebih gede, yang tadi saya bilang ya. Mau, mau kalian, mau dibounce ke langit, ke langit-langit, biar lebih soft cahayanya, dia nggak akan, nggak akan susah. Coba kalau LED, misalkan LED sebesar tadi gitu ya, dibounce ke atas, kan agak, mungkin dia nggak akan kuat, si powernya. Karena kecil kan powernya. Sedangkan, kalau diarahin langsung ke si figure, kadang-kadang terlalu keras ya, terlalu harsh si cahayanya. Nah, itu. Terus, yang kedua. Terus, yang ketiga, speed light cenderung harsh, tapi sangat mudah dimodifikasi dengan bermacam-macam diffuser. Jadi kan, emang si flash itu cahaya aslinya emang keras, emang kenceng. Cuman, yang tadi saya bilang, bisa di-diffuse. Mau dibounce ke tembok, mau pakai softbox, mau pakai payung, mau pakai, misalkan, oktagon, mau pakai beauty dish, dan lain-lain, bisa. Sedangkan, kalau LED, cahaya aslinya sih, sebenarnya emang udah soft, cuman nggak, misalnya nggak sesoft, pakai flash, tapi pakai diffuser gitu. Jadi tetap aja sebenarnya, lebih soft dengan flash, tapi pakai diffuser lagi, daripada pakai LED langsung gitu. Nah itu, jadi LED tuh cahayanya lebih soft, aslinya. Cuman, nggak se-flexible flash, bisa pakai diffuser macam-macam, kayak gitu. Makanya tadi saya, yang dicontoh yang tadi, saya kasih kertas APS, karena emang bingung, mau diffusenya pakai apa, kalau LED gitu. Karena emang susah. Nah, speed light itu, bisa diatur powernya menggunakan trigger. Nah, sorry saya nggak ada contohnya, agak-agak susah gitu ya, cuman mungkin teman-teman juga, udah ada yang tahu, jadi flash, dengan trigger itu kan terpisah tuh, apa, misalkan, misalkan kita mau motret, jaraknya di meja, disimpan si flashnya di meja, nah kita tuh bisa atur, powernya tuh dari si trigger-nya doang, kan kalau trigger nempel di kamera tuh. Sedangkan kalau, si LED tuh, kan karena dia powernya udah nempel di si, lampunya kan, jadi kita harus, jadi misalkan, udah enak nih settingannya, kita harus pegang-pegang lagi, tiba-tiba nanti jatuh dan lainnya, jadi terlalu, apa, lumayan banyak gangguan lah, kalau, kalau pengen power. Sedangkan kalau flash, bisa langsung diatur dari setidaknya, lebih enak, lebih praktis lah, kayak gitu. Terus ada, satu fitur, HSS di flash. HSS tuh, jadi kita bisa motret dengan speed, sampai 1 per 1000, 1 per 2000, masih bisa tuh, masih kuat tuh si flash. Sedangkan coba aja, motret pakai LED kecil ini, pakai shutter speed, misalkan kita mau motret outdoor nih, buat melawan matahari, dan kita mau pakai flash, bisa kalau pakai flash, pakai HSS itu. Sedangkan kalau pakai LED kecil ini, nggak akan kuat. Kita harus pakai lampu yang lebih besar gitu ya, untuk melawan matahari itu. Untuk overpower si matahari itu, kita butuh lampu yang lebih gede. Cuman, kalau LED, kelebihannya tuh fiturnya banyak, yang tadi saya bilang. Bisa diubah temperaturnya, dari cold ke warm, misalkan ya, si white balance-nya. Terus, hue and saturation-nya bisa juga, kan ada RGB dan lain-lain gitu ya. Terus banyak mode kreatif lainnya, ada yang bisa mode yang kayak itu, yang kayak lampu polisi, yang kayak petir. Jika kalian pengen bikin ala-ala video lah, video, buat real atau buat story gitu ya, bikin-bikin ala-ala gitu, bisa pakai lampu LED langsung. Seperti itu. Next. Nah, ini contoh pakai flash. Ini saya, nih, kalau flash, kalau flash ya, ini padahal saya, kalau nggak salah, shutter speednya, shutter speednya lambat deh, kalau nggak salah ya. Cuman saya lupa berapa. Ini saya pakai flash dari arah, ini nih, arah sebelah kanan kepala kaya Loren, sama di sini nih, di sebelah bawah. Buat ngasih ini nih, ngasih efek si merahnya ini. Ini saya pakai shutter speed lambat, soalnya, buat menyesuaikan background layar, monitor. Kan, kalau monitor, kalau pakai shutter speednya terlalu tinggi, jadi gelap tuh. Makanya saya pakai shutter speednya lambat. Ini terus, ini saya semprot pakai air. Nah, karena pakai flash itu, dia tuh punya efek freezing gitu. Jadi, kalau kita semprotkan air, jepret, dia bakal tetap nge-freeze tuh, si airnya kayak gini. Jadi, kalau pakai flash, dia nggak bisa efek yang, efek hujan yang airnya panjang, itu nggak bisa kalau pakai flash. Soalnya, dia bakal tetap nge-freeze kayak gini nih, walaupun pakai shutter speed lambat. Karena kan, kalau si flash cuma gitu doang. Jadi, si gambar tuh ditangkep cuma waktu, si flashnya nyala doang. Jadi, nyala, gambar tangkep, udah mati, yaudah, nggak akan ketangkap lagi. Jadi, kalau pengen bikin efek air yang panjang gitu, jangan pakai flash. Jadi, flash memang buat, buat memperkenalkan yang cepat aja, kayak gini nih, contohnya. Ini, pakai flash, terus next. Nah, ini sama pakai flash. Ini kan, kalau air kayak gini nih, kalau misalkan pakai LED, kan ini butuh speed cepat ya, biar nangkep si gerakan airnya, biar diem gitu ya, biar kena freeze. Nah, kalau pakai LED agak susah, kecuali emang gede ya si power LED-nya gitu ya. Ini saya pakai flash, buat nangkep gerakan si freeze air ini nih. Nah, gitu. Jadi, itu yang tadi saya bilang, flash itu bisa pakai HSS, terus nggak terganggu, atau nggak tergantung dengan shutter speed camera. Gitu. Next. Nah, setelah tadi kan, setelah milih, mau pakai continuous, mau pakai speed light. Sekarang, yang kedua adalah, mengatur, atau memilih, pengen pakai berapa titik lighting sih, buat foto kita gitu ya. Nah, banyak, teman-teman gitu ya, yang saya lihat, selalu, kalau pengen bikin scene terang itu, selalu pakai lampu tuh banyak gitu ya. Tiga, empat, enam gitu ya. Ya mungkin nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Cuman sebenarnya, sebenarnya, kalau, kalau menurut saya, sebenarnya, cukup pakai satu lampu aja, cuman mungkin agak gede ya si power-nya. Atau pakai flash juga, di bounce ke dinding, atau ke langit-langit. Sisanya pakai reflektor aja nih, kayak gini, reflektor. Buat ngasih, jadi, kan ini, ini foto, ceritanya outdoor ya, jadi dia tuh lagi terbang, lagi terbang gitu ya, lagi terbang di langit gitu ya. Backgroundnya langit biru gitu ya. Nah, matahari itu kan, sebenarnya cuma, cuma datang dari satu arah kan, matahari itu sebenarnya. Makanya, kalau misalkan saya simpen lampu lagi, di sebelah sini, akan jadi aneh kan. Maksudnya, kenapa, kok jadi banyak sih sumber cahayanya, padahal kan matahari cuma satu kan, dari satu arah doang. Nah, makanya, saya mengakalinya pakai reflektor. Jadi, yang bagian terang itu cuma dari satu arah doang, dari arah kanan si, remenya aja, nah, sisanya buat ngefilnya pakai reflektor. Jadi, biar nggak terlalu kencang, tapi tetap terang gitu. Jadi, di sini saya cuma pakai satu lampu, yang agak gede, nah, sisanya pakai reflektor doang. Hasilnya kayak gini. Hit. Nah, kayak gini nih. Jadi, pura-puranya dari arah sini cuma matahari, dari sini doang nih matahari. Nah, sisanya, buat ngefil, biar nggak terlalu gelap, saya pakai reflektor kayak gini. Gitu. Cuma ini udah diedit ya. Udah kasih efek, apa, blur, motion blur, terus udah dingin, udah dingin juga udah saya tempel, terus pakai efek lighting juga, di mata, mata sama si, dadanya ini, si Iron Man-nya. Terus, next. Nah, ini juga sama. Ini pakai satu lampu doang. Jadi gini, sebenarnya, mungkin, ada yang penasaran ya, pengen, pengen bikin, scene siang, outdoor, tapi, pengen tetap natural gitu ya. Saya, mungkin, bisa saya kasih tips gitu ya. Yang tadi, sebenarnya barusan saya udah bilang ya. Jadi, kan, matahari itu, jadi kan kalau outdoor, misalnya, secara, secara logika gitu ya. Outdoor itu kan, sumber cahaya cuma satu ya, matahari. Nah, jadi, menurut saya sih, bagusnya, pakai satu lampu aja, kalau pengen, kalau pengen bikin recreate scene outdoor gitu ya. Satu lampu, dari satu, simpelnya satu arah gitu ya, sesuaikan sama background, atau sesuaikan dengan keinginan kita, pengen dari arah mana. Nah, sisanya pakai reflektor. Jadi, soalnya kalau pakai dua lampu, nanti bakal aneh. Jadi, matahari kan dari sini, tiba-tiba di sini ada lampu juga. Nah, itu yang kadang-kadang yang bikin aneh juga. Makanya saya, kalau pengen, kalau pengen bikin scene siang, pakai satu lampu aja cukup, dari arah sini nih. Ini kan ini, teman-teman, coba cobain gitu ya, lihat keluar, kalau lagi matahari terik, sehaya matahari itu kenceng, atau soft. Coba. Gimana? Ayo. Kenceng, kalau terik kenceng. Kenceng kan, sebenarnya kan. Nah, makanya, tip saya, kalau pengen recreate scene outdoor, siang-siang gitu ya, lagi matahari terik, jangan pakai diffuser, jangan light painting. Jadi, pakai aja satu, mau flash boleh, mau LED boleh, simpan di satu arah aja, kayak gini nih. Jadi, dia kan, bakal menghasilkan cahaya yang keras nih, di sebelah sini nih. Nih, si badan, si 3PO-nya. Nah, buat ngefil daerah yang gelap, saya pakai reflektor, kayak gini. Cobain deh, teman-teman, kalau foto outdoor, di bawah matahari gitu ya, sebelah sini kenceng, tapi kan di sini tetap terang kan, nggak akan gelap kan. Nah, itulah fungsinya reflektor. Jadi, seakan-akan, seakan-akan, ini tuh emang di luar, sumber cahaya itu dari sini doang nih, dari air matahari dari sini doang. Nah, dari sininya, buat ngefil daerah yang gelap, saya kasih reflektor gitu. Itu tipsnya, sedikit tips lah dari saya, kalau pengen recreate scene outdoor, siang-siang gitu ya. Next, nah ini hasilnya kayak gini nih. Ya, walaupun sebenarnya, nggak begitu mirip sih ya, misalnya pasti adalah perbedaan, dengan foto outdoor beneran, cuman seenggaknya, ya cukup-cukup mewakilkan lah ya. Ini kan, ini terik nih dari sini nih, kenceng nih. Nah, dari arah sebelah berlawanannya, saya kasih reflektor, buat ngefil cahaya, biar nggak terlalu gelap. Kayak gitu. Nah, terus ini pakai dua lampu. Nah, dari arah belakang, ini pakai LED ya, dua-duanya. Dari arah belakang, pakai warna kuning, saya kasih warna kuning, dari arah depannya, buat ngefil, biar nggak terlalu gelap nih, daerah depan si wajah si federnya, saya pakai satu lampu lagi, cuman powernya kecil aja. Power kecil, terus dipakai, dilapis pakai poliform, buat diffuser, biar nggak terlalu kencang si lightingnya. Dan ini hasilnya. Nah, gitu. Jadi, seakan-akan, dari arah belakang, itu matahari, masuk jendela, terus, mantul ke tembok, ceritanya. Kan tembok-tembok kamar gitu ya. Makanya di sini ada sedikit feel warna putih. Nah, gitu. Terus, next, set, set. Nah, ini yang tadi ya, behind di sini yang tadi. Nah, main light-nya pakai flash, buat ngefreeze ini nih, buat ngefreeze si butiran airnya. Terus, ini buat ngasih merahnya, saya kasih pakai ini nih, pakai LED, di mode merah, di mode RGB, saya kasih warna merah. Nah, buat ngasih ini nih, buat nge-case warna merah, dari lightsaber pura-puranya. gitu. Terus, next. Nah, ini yang tadi ya, yang tadi. Nah, ini pakai tiga lampu. Tiga lampu. Dari belakang, emang ini, daerah belakang saya kasih agak gede, softbox-nya, biar, biar apa, biar nutupin ini nih, biar nutupin daerah belakang ini nih, semuanya biar terang. Nah, dari sini, saya kasih juga flash buat ngasih ini nih, dari arah sini nih, lubang-lubangnya ini. Nah, jadi, biar ada lampu. Kan, kalau si, apa, pesawat dalam koridor si, pesawat Star Wars, kan emang pada nyala tuh, si panelnya tuh pada nyala, kalau di filmnya. Nah, makanya saya kasih flash juga di sini nih, jadi, biar semuanya nyala. Terus, biar ini juga nih, nggak begitu gelap nih, si trooper-nya. Nah, gitu. Biar nggak begitu baik, kan kalau cuma pakai satu lampu di belakang, nanti ini gelap nih. Iya. Makanya saya pakai satu lampu lagi di sebelah kearanan kiri nih, buat menerangi si panel ini nih. Sekaligus ngefil cahaya dari, buat si, menerangi bagian kanan si trooper-nya. Gitu. Terus, next. Nah, ini hasilnya. Ini setelah edit, setelah edit ya. Setelah saya cloning nih, trooper-nya saya cloning, terus, keloriannya juga saya kasih, retakan-retakan tuh, yang di film terakhirnya. Gitu nih kan, nih, yang tadi flash yang gede di sini, di belakang, buat ngasih panel ini, warnain ini, ngecahayaan ini. Terus yang satu lagi di sini nih, buat ngasih feel ke sini nih. Jadi, biar terang di sininya. Gitu. ini tiga lampu ya. Terus, nah ini juga sama, tiga lampu. Nah, dari arah atas, saya kasih flash, pakai payung putih, payung itu ya, payung studio ya, mungkin teman-teman pernah lihat, payung studio putih. Terus, sebelah, kiri atas, pakai gel biru, flash juga sama, buat ngasih ini nih, cahaya biru sih ini nih, badan trooper-nya. Terus, sebelah kanan juga sama, pakai gel biru juga. Nah, buat ngasih ini nih, panturannya nih, cahaya yang biru juga dari sebelah sini. Nah, kita tiga lampu. Terus, next. Nah, setelah, tadi kan jenis-jenis lampunya ya, continuous atau speed light. Yang kedua, apa tadi teh? Jumlah lightingnya ya, ada mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, bebas gitu ya. Nah, yang ketiga, penempatannya. Mau disimpan di daerah mana? Mau di jam dua, jam dua belas, jam tiga gitu ya. Nah, kita bahas penempatannya. Nah, nih, ini saya, yang tadi saya bilang, scene outdoor, panas terik, usahain, sumber cahaya cuma satu. Soalnya kan kita, pengen pura-pura bikin matahari ya. Makanya saya simpan satu nih, di sebelah sini nih, di sebelah kiri si Han Solo nih. LED, biar, si cahayanya kenceng. Nah, jadi biar pura-puranya, ya kan matahari gitu ya, dari sebelah kiri nih. Nah, sebelah kanannya, biar gak gelap, saya kasih reflektor putih. Nah, ini nih reflektor putih. Jadi, biar ada, biar ada nge-fill nih, biar gak begitu gelap, si daerah kanan, si, si Han Solo-nya. Gitu. Jadi, penempatan itu, tergantung kebutuhan, tergantung background juga kan ini, nih, backgroundnya kan sama nih. Arah cahaya dari sebelah kanan juga, makanya saya simpan, di sebelah kanan, si mataharinya. Soalnya kan gak akan nyambung nih, shadow di background sebelah sini, berarti kan cahaya dari sebelah kanan kan. Sedangkan kalau saya simpan di sebelah sebaliknya, akan beda, akan aneh gitu ya. Kalau kok, bayangan background di sebelah kanan, tapi kalau lampunya di sebelah kanan, kiri. Nah, itu bakal agak-agak membingungkan gitu ya. Terus, next. Nah, ini juga sama. Nih, penempatan. Di ruangan ini, di kamar Shinobita ini, kalau teman-teman perhatiin baik-baik gitu ya, kan arah jendela itu di sebelah sini ya. Nih, di sebelah sini nih. Nah, bakal aneh kalau kita simpan lampunya di sebelah sini nih, di sebelah kanan-kanan. Bakal aneh kan sih. Ya, yang tadi saya bilang, logikanya cahaya yang paling terang itu kan matahari ya. Jadi kan, kalau saya pengen-pengen bikin foto tuh senatural mungkin gitu ya, se, apa ya, ya, enggak, enggak, enggak aneh mungkin gitu ya, senatural mungkin. Makanya saya simpan lampunya satu di sini nih, di belakang, di arah jendela, di arah matahari, di arah matahari ya pura-puranya. Nah, cuman, biar gak gelap, biasanya saya simpan di belakang tuh, saya simpan reflektor kayak tadi. Cuman kalau di sini, karena di sini nih ada panturan dari jendela, eh, apa, dari lemari nih. Jadinya agak nge-feel, jadi enggak, enggak, enggak begitu butuh lagi reflektor. Nah, di sini nih. Gitu. Jadi, kalau pengen bikin scene kamar, yang ada jendelanya, pura-puranya siang, jangan simpan lighting tuh di dalam kamar, tapi di luar kamar gitu. Jadi, biar lebih natural kesannya gitu ya. Nah, kayak gitu. Kayak gini. Nah, ini hasilnya. Ini kan, cahaya datang dari arah jendela ya, matahari. Nah, ini nge-reflektor, memantul ke lemari, memantul ke Doraemon. Jadinya ada V-light lah, dari arah sini. Terus, kalaupun emang perlu lagi reflektor, simpan di arah belakang nih, di arah sini nih, di arah si Nobitanya. Di arah belakang Nobita gitu ya. Cuma waktu itu saya cobain, terlalu terang, makanya saya nggak pakai reflektor lagi. Di sini aja cukup. Reflektor dari arah si jendela, apa, lemarinya aja cukup. Oh, terus ini nih, saya kasih, ini sebenarnya saya ambil dua shot sih. Satu lagi, saya simpan lampunya di daerah bawah, di daerah bawah si Doraemon. Jadi, biar pura-puranya si lancinya tuh bercahaya gitu ya, mengeluarkan cahaya nih, si warna kuning kayak gitu. Ntar kalau nggak salah, di selain berapa saya kasih, saya kasih lihat si ini, si settingan lighting yang keduanya. Itu ya arah. Nah, ini juga sama ya. Arahnya dari daerah mana. Nih, lihat di background, kalau teman-teman lihat, ada matahari. Ya kan? Ada matahari nih, di backgroundnya. Nah, makanya saya simpan flashnya di arah yang sama, dari arah belakang kiri, si Boba Fett di sini nih, si flashnya. biar antara background dengan si figure-nya tuh match gitu, nyambung gitu, nggak aneh gitu. Nah, saya simpan di sini nih, si flashnya. Jadi, dia menghasilkan cahaya tuh di arah sebelah sini, si Boba Fett di sini nih ya, di sebelah kirinya. Nah, sama Pikachu juga sama kan, kena tuh, kena si flashnya. gitu. Arah, dia arah sesuaikan dengan background. Atau dengan diorama, yang pengen kita pakai backgroundnya apa, tergantung. Terus, next. Eh, salah, sorry. Yang tadi penempatan ya, posisi lighting. Nah, yang keempat, arah. Mau diarahin kemana kan, beda-beda. Misalkan, si lampu tuh, bisa aja diarahin ke background kan, nggak selalu ke figure ya. Kalau misalkan kita pengen bikin siluet gitu ya, si lighting tuh diarahin aja ke background. jadi ntar si figure-nya cuma berbentuk siluet. Ini saya kasih contoh ya. Nih, arah. Jadi, di shot pertama, saya, ini sebenarnya posisinya sama nih, posisi si lampunya sama. Persis sama. Cuman, saya ngetes, eksperimen gitu ya, diarahin ke arah yang berbeda. Ini shot satu, saya flashnya diarahin ke arah si vader langsung nih, ke sini nih, ke daerah dinding, ke sini nih. Nah, dua-duanya kan ini, saya pakai tiga lampu, satu di sini, flashnya, di kiri si vader, satu di kanan si vader, dan satu di belakang, di belakang panel, buat ngasih lampu nih, buat menerangi si lampu di belakangnya. Ini, saya arahin ke, arah dinding sini nih, ke arah sini. Kayak gini hasilnya. Shoot yang kedua, saya cobain, nah, kayak gini. Ini arahnya agak ke depan nih, ke sini nih, agak mengarah ke sini nih, ke figure ini nih, yang lari ini. Beda kan hasilnya? Nah, antara ini, dan ini. Beda kan? Padahal, letaknya sama, letak lightingnya sama, cuman arahnya agak geser dikit, dan menghasilkan hasil yang beda. Nah, cuman, kalau selera, misalkan teman-teman bebas, lebih suka yang mana, cuman kalau saya, lebih suka yang ini yang pertama. Jadi, biar ngasih, highlightnya tuh, biar full aja ke si federnya. Ini mah, figure yang lari, ini punya Obi-Wan ya, Obi-Wan yang lagi lari mah, saya kasih shadow aja sedikit. Jadi, nggak terlalu jelas. Highlight utamanya, saya kasih ke si federnya aja. Nah, ini contoh arah ya. Jadi, geser dikit aja, bisa berubah tuh. Si mood, si fotonya bisa berubah dengan, dengan ngegeser dikit doang, arah lightingnya. Nah, ini juga sama. Ini saya pakai, kalau nggak salah, tiga lampu deh. Satu di belakang, di belakang panel, satu di atas, kaloren, terus satu lagi di arah, kanan, sekalorennya, dari arah kanan. Nih, satu kayak gini, dua kayak gini, nih, dikit. Ini saya geser dikit aja. Kelihatan kan? Nah, yang pertama, saya arahin langsung nih, kasih kalorennya ke sini. ke arah wajahnya langsung. Yang kedua, agak saya, saya ke depan ke sini nih. Agak saya arahin ke depan sini nih. Ke arah, ke arah kiri wajah si kalorennya. Ini kan hasilnya beda, walaupun cuma dikit ya. Nah, cuman tergantung. Teman-teman lebih suka yang mana. Misalkan nanti, pengen coba-coba. Bisa, kalau arahin langsung kayak gini, kalau ngarahin agak ke depan kayak gini, ke background kayak gimana. Nah, kayak gimana. Nah, cuman, kalau saya sendiri, lebih senang ini nih. Jadi, dia tuh lebih terang di bagian wajah sini nih. Kalau bagian badan sini, nggak apa-apa, agak gelap. Yang penting, yang penting daerah wajah sini nih, agak lebih highlight gitu. Lebih enak, kalau menurut saya. Ini arah ya. Nah, yang kelima, power. Nah, mau pakai power gimana? Apakah 100%? Apakah 10%? tergantung dengan, kita bahas. Power. Nih, kalau teman-teman pengen bikin foto dengan mood terang gitu ya, dengan cerah ceria gitu ya, bening gitu ya, kalau kata orang-orang bilang. Pakai power yang besar gitu ya. Dan, jangan terlalu banyak shadow gitu ya. Kan makanya disini saya simpen, press satu di sebelah kanan belakang si Buzz, satu di kiri belakang, disini biar ngegelap nih, saya kasih reflektor nih. jadi biar-biar daerah bawah badan sama wajah itu nggak gelap. Nah, karena saya pengen bikin foto yang bright gitu ya, yang clean, yang cerah gitu ya. Kayak gitu. Jadi, ini powernya saya lupa, cuman mungkin 1 per 8, atau 1 per 16 lah, press powernya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kan cerah kan? Cerah, bright gitu ya. Clean gitu ya. Nih. Bersih gitu, nggak gelap, nggak moody, nggak dark gitu ya. Kasihnya kayak gini. Ini powernya agak gede. Nah, ini juga sama, karena saya pengen bikin ceritanya tuh, lagi di luar ya, lagi outdoor. Nah, kayak gini. Ini saya kasih agak gede nih, si power, si pressnya. Terus, dari arah sebelah, belakang si Legonya, saya kasih reflektor juga. jadi biar kayak tadi yang saya bilang kan, nge-feel, jadi biar nggak gelap. Jadi, dari sebelah sana, terang, dari arah belakang juga ada nge-feel. Nih, bawah juga sama nih, saya kasih reflektor nih. Jadi, biar bagian bawah si Legonya juga, terang, nggak gelap, nggak shadow gitu. Nah, kalau ini, saya pakai, bawahnya kecil. emang sengaja pengen bikin foto yang moodnya tuh agak-agak gelap gitu ya, agak-agak dark gitu. Makanya saya pakai foto kecil aja. Nih, ini malah cahaya sirim lightnya lebih terang, dibanding cahaya main lightnya ini kan, nih, dua lampu kuning, dari arah kiri kanan, main lightnya ini nih, yang flash umbrella yang di atas. Cuman, saya kasih kecil aja. Jadi, cuma buat nge-feel aja. Jadi, biar nggak semuanya kuning si lightingnya. Jadi, ada yang putihnya, yang buat menetralkannya gitu. Cuman, saya kasih kecil aja, asal ada nge-feel aja. Nggak terlalu gelap gitu, si daerah depannya. Nah, ini kan, lebih dark ya, si moodnya gitu, si mood fotonya. Nah, ini juga sama yang tadi. Yang tadi kan, yang tadi saya bilang. Nih, ini powernya saya juga nggak terlalu gede nih. Jadi, biar, biar cuma ada sedikit nih, flash ini nih, buat nge-feel si wajahnya aja. Jadi, kan dia dominan merah nih. Soalnya, kalau flashnya terlalu gede, nanti warna merahnya abis hilang. Nggak akan kelihatan nih, si warna merah ininya. Soalnya ketutup sama si power flash yang terlalu gede. Makanya saya kasih kecil aja, si power flashnya. Jadi, biar dia tuh dominannya merah gitu. Keseluruhan foto itu, emang biar moodnya tuh dominannya merah gitu. Keseluruhannya. Sekarang ke quality of light. Mau pakai soft light atau mau pakai hard light. Ya kalau secara harfiah gitu ya, mau pakai cahaya yang lembut, atau mau pakai cahaya yang keras, yang harsh gitu ya. Dua jenis ini. Nah, tergantung si scene-nya juga gitu ya. Kalau ini kan dikutub gitu ya, dikutub di tempat habitatnya penguin gitu ya kan, saya bayanginnya sih dingin gitu ya, dingin. Siang pun nggak begitu panas, nggak begitu terik. Makanya saya bikin soft light aja. Nih. Nah, kalau soft light itu, sih, kalau saya biasanya pakainya, kalau pakai flash gitu ya, lebih enak pakai soft box gitu ya. Kayak gini nih. Jadinya, nanti si cahaya itu lembut. Kayak gini nih, setelahnya. Nah, kayak gini. Ini kan lembut ya. Soft gitu. Nggak kencang, nggak keras, nggak harsh gitu. Si cahaya itu akan lembut nih. Nih. Terus saya kasih efek kayak glowing dikit nih, dari darah-darah sini nih. Nah. Ini soft light ya. Jadi cahayanya tuh lembut gitu. Soft. Halus. Soalnya, terus tergantung mood juga sih. Biasanya kalau foto-foto yang moodnya tuh, lucu gitu ya. Lucu, ceria, romantis. Nah, saya kasih soft light aja, biar lebih mendukung si suasananya. Ini soft light. Ini juga sama soft light. Ini kan, nih, si scene-nya lebih lagi tidur ya. Kan tidur gitu. Tidur kesannya tuh damai gitu ya. Nggak ada yang mengganggu gitu. Tidur bebas gitu ya. Makanya saya kasih ini nih. Diffuser pakai tisu. Jadi ditempelin di si jendelanya. Di luarnya pakai LED. Eh, sorry, pakai flash. Nah, buat mendiffusenya saya pakai tisu gitu. Biar si cahayanya lembut. Ini kan lembut ya. Soft gitu ya. Si cahayanya tuh nggak kencang. Nah, ini soft light. Jadi, teori cahaya itu, makin besar sumber cahayanya, makin gede gitu ya. Misalkan, kita pakai sepok yang kecil, yang katakanlah 15 cm, bakal nggak se-soft pakai sepok yang gede, yang 30 cm. Jadi, kita pakai sepok yang 15 cm, cahayanya lembut. Kalau pakai sepok yang lebih gede, 30 cm, bakal lebih lembut lagi. Cuman emang powernya bakal berkurang. Jadi, teori cahayanya tuh, makin besar sumber cahayanya, makin lembut si cahaya yang dihasilkan. Itu teori lighting kayak gitu. Nah, ini juga sama ya, soft light. Ini sebenarnya, saya bikin emang nggak terlalu natural ya. Ini kan sebenarnya scene-nya outdoor. Cuman, saya pengen bikin yang lembut, makanya saya bikin lampunya kayak gini, pakai soft box. Sompok satu kiri belakang, satu kiri ke kanan belakang, yang selalu di atas, ngopil nih, di sebelah sini nih, di atas. Pakai payung besar. Makanya hasilnya soft kayak gini. Ini sebenarnya, ini kan secara hasil, memang nggak begitu natural ya. Kan ini cahaya matahari kan harusnya kenceng ya. Cuman, ini saya lagi pengen bikin yang nge-soft aja kayak gini. Biar lebih, si mood-nya tuh emang lebih soft, biar lebih kalem, kayak gitu aja sih. Gitu, ini soft light. Nah, ini hard light nih. Ini kan scene siang, outdoor, terus kan ini ceritanya di gurun ya, di padang pasir gitu kan, kalau si Mandalorian, Star Wars tuh kan banyak-banyak scene-scene gurun ya. Makanya saya pakai hard light nih. Satu LED, dari arah sebelah kiri si Boba Fett, kiri depan gitu ya, dari sebelah sini. Di sebelah kanannya, saya pakai reflektor putih, polyfoam warna putih. Jadinya kayak gini nih. Nih, kan kenceng nih. Helm, badan, semuanya terkena, mataharinya kenceng nih. Ini sama-nya, truper aja sama nih. Daerah belakang nih, karena ini. Terus, juga menyesuaikan dari si, bayangan ini nih, arah, arah lighting, lighting matahari dari, si background-nya. Jadi disesuaikan arahnya dari sebelah kiri. Nah, ini juga sama. Ini juga sama ya. Karena kan ceritanya sunset. Tapi kan tetap aja matahari kan. Sunset, jadinya saya kasih hard light, cuman warnanya saya agak kukuningin dikit. Jadi biar kayak cahaya matahari yang sunset gitu ya. Agak lembayung sejak gitu. Dan seperti biasa, dari arah sebelah kanannya, saya kasih reflektor putih. Jadi biar ini nih. Buat ngefilin ini nih. Nah, daerah pipi si look-nya biar gak begitu gelap. Ini hard light ya. Nah, ini juga sama hard light. Jadi ceritanya mereka tuh lagi tiduran di kasur, cuman udah pagi agak menjelang siang, jadinya si matahari tuh masuk lewat jendela. Kayak gitu. Hasilnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi kayak pura-puranya matahari, jadi mereka lagi tiduran, ada matahari, kena kejendelaan mereka di dunia bangun. Ceritanya kayak gitu. Nextnya. Nah, yang ketujuh, warna. Nah, ini warna tuh punya beberapa fungsi ya. Yang pertama, penguat waktu. Yang kedua, penekanan emosi atau mood. Yang ketiga, pendukung lingkungan atau background-nya. Misalkan penguat waktu tuh, misalkan, kita pengen bikin scene siang. Atau misalkan pengen bikin scene musim, apa ya, musim gugur ya. Kita kan otomatis mikirnya tuh pakai warna-warna yang lebih warm ya. Kuning, orange gitu ya. Terus, kalau kita pengen bikin scene malam, kan di dalam otak tuh pasti munculnya tuh warnanya biru gitu ya. Warna-warna yang lebih cold gitu ya. Yang lebih dingin. Terus, penekanan emosi gitu. Atau mood. Misalkan kita pengen bikin scene lagi perang misalkan ya. Kita kan pakenya, mungkin kebayangnya tuh kayak itu yang scene adegan si Avengers. Yang lagi Thanos ngelawan katanya. Itu tuh yang yang on your left. Itu kan mood-nya tuh warna orange ya. Jadi kan itu kayak menggambarkan yang panas gitu, yang warm gitu ya. Si suasana itu. Jadi suasananya yang panas gitu. Nah, itu kan kayak gitu mood-nya. Terus, kita pengen bikin mood yang sunyi, yang sepi, yang dingin. Pasti pakenya warna-warna biru, ungu gitu ya. Yang lebih cold gitu ya. Yang lebih dingin. Terus yang kedua, mendukung lingkungan atau background-nya. Misalkan kita lagi pengen bikin scene di grun. Kan kita pasti pakenya yang agak warm ya. Kalau kita pengen bikin di hutan gitu ya. Pasti agak kebiruan sedikit lah ya. Si mood, si warnanya tuh kayak gitu. Dan ini saya kasih contoh beberapa. Nah, ini kan yang tadi yang saya bilang penguat waktu. Nah, ini kan saya bikinnya seapengen pura-pura itu bikin scene malam. Makanya saya kasih warna biru nih di daerah luar, daerah luar jendela pura-puranya. Jadi kayak seakan-akan cahaya malam, cahaya bulan gitu. Jadi warnanya biru. Sedangkan di dalamnya saya kasih warna kuning. Jadi biar penyeimbang. Jadi antara, kan kalau rata-rata kan kalau cahaya rumah yang klasik itu warnanya kuning ya. Nggak putih. Jadi saya kasih dari luarnya biru jendelanya. Terus dari dari dalam rumah itu warnanya kuning. Kayak gini hasilnya. Nah, gitu. Jadi ini tuh penguat waktu malam sekaligus pembari mood. Ini kan kayaknya lagi sedih ya. Si mukasi jasinya lagi sedih. Lagi ngelamun keluar. Jadinya saya kasih agak-agak biru sedikit. Gitu. Si warnanya. Terus next-nya. Nah, ini kan yang tadi kan malam. ini saya kasih scene-nya seakan-akan kayak maghrib ya senja gitu ya. Nah, makanya saya kasih moodnya orange kayak gini. Si lightingnya. Orange kekuningan gitu lah. Terus sekaligus menyesuaikan background-nya juga sama. Background-nya juga warna orange. Makanya saya kasih lighting-nya juga sama sewarna orange kekuningan gitu. Terus next. Nah, ini yang tadi saya bilang mengasih mood ya. Ini kan ceritanya malam. Terus dia lagi sendiri kesepian, duduk, ngelamun. kan saya kasih warna biru gitu. Jadi, biar ngasih moodnya gitu. Mood sedih, sepi gitu. Nah, ini behind scene-nya nih ya. Cuma pakai dua lampu dari atas biru buat ngasih ini nih ambience-nya. Buat ngefilnya saya kasih warna putih. Putih agak warm sedikit sih sebenarnya. Ini dari sini. Gitu. Nah, ini masih penguat mood ya. Kan ini pura-puranya tuh si Doraemon tuh lagi marah karena Nobita makan dorayakinya. Nah, makanya saya kasih ambience-nya warna merah. Jadi, buat menggambarkan kemarahan si Doraemon. Makanya saya kasih ambience-nya merah, terus saya kasih feel-nya si Nobita doang nih warna putih. Karena kan dia nyama santai ya. Gak merasa apa-apa. Sedangkan si Doraemon-nya marah. Makanya saya kasih domina warna merah. kayak gitu. Terus, next. Nah, ini mah buat penyeimbang atau buat memacingkan gitu ya. Itu sih background-nya. Kebetulan ini background-nya emang kayak gini warnanya biru dan pink atau magenta. Makanya saya kasih arah lampunya dua arah. Dari sebelah kiri ini biru menyamakan background. Dari sebelah kanannya magenta. Terus, dari atas depan saya kasih putih feel putih biar lebih menetral gitu sih warnanya. Biar nggak begitu John Wick lah ya. nggak begitu merah pink dan biru gitu. Saya kasih penetral warna normal, warna putih gitu. Lihat ini ya. Nah, ini juga sama. Ini buat menyeimbangkan dengan background-nya. Kan, ini kan background-nya merah ya. Api gitu ya. Kalau saya tiba-tiba pakai lampu biru kan aneh kan. Jadinya nggak nyambung. Makanya saya pakai lampunya warna orange. Kemerahan gini. Buat menyeimbangkan dengan background-nya. Gitu. Nah, kayak gini. Flash, dua flash. pakai gel merah ke arah tigurnya. Satunya buat nge-fill warna putih, warna netral. Sip. Nah, terus terakhir, ini detail-detail kecil gitu ya. Yang mungkin kadang-kadang saya juga lupa gitu ya. Jadi udah jepret-jepret, beres. Waktu ngedit, tiba-tiba ada yang kurang. Akhirnya, bongkar lagi, set apa lagi. Kayak gitu. Detail-detail kecil. Nah, ini. ini kan si 3PO ceritanya tuh lagi rebahan ya. Lagi rebahan di kasur, lagi main handphone. Ini dari luar, jadi ceritanya malam gitu ya. Malam. Cahaya dari luar kan biru gitu ya. Karena malam itu. Terus dari kamarnya tuh pakai lampu dinding itu warna kuning. Sebenarnya ini, si ini udah, ya udah cukup lah ya sebenarnya. Secara, secara saya pribadi udah merasa cukup. Cuman, saya mikir lagi, kan kalau handphone ya, kan kalau nyala gini, pasti ada cahaya yang keluar ya dari handphone tuh menerangi mata. Apalagi kalau misalnya kita lagi di kamar gelap-gelap, nyalain handphone, kan pasti ada putih tuh, ada cahaya putih tuh di arah wajah dari si panturuan si handphone-nya itu. Makanya akhirnya saya tambahin satu lampu lagi di arah depan gini-gini. Ini kan ini kayak gini nih, hasilnya nih. Ini hasilnya kayak gini, hasilnya nih. Pakai flash, pakai gel biru di arah luar. Terus ini pakai thumbber light ini buat ngasih si lampu ruangan. Ini shoot yang pertama. Nah, buat shoot yang kedua, saya tambahin kayak gini. Nah, satu flash handphone pakai gel mica warna kuning. Jadi, bikin seakan-akan cahaya dari si handphone-nya. Nah, kayak gini hasilnya nanti waktu disatuin. Nah, kayak gini. Setelah disatuin tadi. Jadi, buat ngasih aksen aja sih sebenarnya, kalaupun enggak pun enggak apa-apa. Cuman, saya kadang-kadang suka, duh, pengen ada yang asap kurang. Makanya saya kasih satu lagi sedikit lampu buat kesini doang. Ternyata ini dimasking kan. Dimasking di bagian wajahnya aja. Jadi, sekarang ada panturan dari handphone-nya. Kayak gitu. Terus, nah, ini juga sama. Ini kan. Lagi di toilet, lagi main handphone. Kan, kalau toilet itu biasanya remang-remang ya. Jadi, sehingga kalau lagi main handphone, pasti ada panturan ke wajah dari si handphone-nya itu. Makanya saya kasih satu lagi, satu shot lagi, buat khusus ngasih terang si wajahnya doang. Setelah disatuin, hit, hit. Nah, jadi kayak gini. Gitu. Jadi, buat ngasih aksen aja, jadi, karena kan si handphone itu bener-beneran nyala. Dia tuh bener-bener lagi main handphone. Aksen aja sebenarnya. Nah, ini juga sama. ini kan asalnya kayak gini nih. Jadi, dari arah belakang doang pakai lampu satu. Dari arah depannya pakai lampu juga di device kecil, pokoknya kecil. Cuman kan ini nyala nih si hologramnya. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Di wajah dan badan itu nggak ada warna biru. Saya kasih satu lagi, aksen warna biru. Nah, kayak gini. Ngasih aksen aja. Jadi, apa ya? Pelengkap lah. gitu. Jadi, emang tuh kan ini ada nih pantulan nih. Sorry. Nah, ini kan. Ini bedanya ya. Satu, dua. Nih. Sebenarnya kan kecil ya. Ini kecil perbedaannya. Cuman, lumayan ngasih efek yang lebih real pesannya. Dengan cuma menambahin satu si lampu ini doang nih. Yang biru ini. Gitu. next. Nah, yang ke next-nya adalah teknik lighting. Ini juga mungkin teman-teman udah pernah kenal ya. Ada lighting statis atau diem. Ada lighting diamis atau bergerak. Yang diem tuh biasanya ya diem aja. Jadi, si light itu diem. Dibiarnya kayak gitu sampai selesai resiutnya. Sedangkan yang diamis tuh yang namanya light painting. Yang dibergerakan si lampunya tuh kayak gitu. ada plus-minusnya. Kalau lighting statis atau diem si lampunya, cahayanya kan konsisten ya. Karena si lampu tuh kan emang kita simpen di satu tempat gitu ya. Jadi, nggak akan berubah. Kecuali kalau kita geser-geser sendiri gitu ya. Terus, cuman minusnya membutuhkan banyak lighting. Misalkan kita pengen menerangi keseluruhan scene gitu ya. Dengan satu lampu kan susah ya. Makanya kita butuh dua lampu, tiga lampu, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau pakai lighting dinamis, biasanya kita hasil tuh lebih lembut. Lebih soft gitu ya. Karena dia, karena gerak gitu ya. Jadi, diarahkan gini ke seluruh figure-nya, ke seluruh, atau mungkin ke background kalau perlu. Cuman, minusnya, cahayanya nggak konsisten. Misalkan kita pengen ngambil beberapa shoot atau misalnya kita pengen stacking antara shoot satu dengan shoot dua, karena ini gerak, kan silatnya bergerak bisa jadi nggak konsisten. Cuman, yang shoot satu, misalkan yang terang bagian sini. Tiba-tiba yang kedua, bagian sini. Kan bisa jadi nggak konsisten. Nah, itu minusnya lighting dinamis. Atau light painting lah, itu minusnya. Nah, ini beberapa contoh saya pakai. Nah, ini lighting statis ya. Jadi, diem. Jadi, si lampu tuh diem. Kayak gini aja. Ini saya pakai tiga lampu ya. Kiri, kanan, sama atas. Hasilnya kayak gini. Terus, next, next. Nah, ini sama. Lighting statis. Dari arah bawah, satu, warna kuning, dan daerah atas warna biru. Ini pekanan faktor yang biasa. Biar nggak begitu gelap. Daerah shadow-nya. Kayak gini hasilnya. Nah, gini ya. Yang tadi jadi cover si materi. Nah, ini lighting dinamis nih. Yang lighting tadi ya. Yang tadi saya bilang. Ini kan, cuma butuh satu lampu buat menerangi keseluruhan si figur. Dari kaki sampai kepala sampai kaki lagi juga terang. Sedangkan kan kalau pakai lighting biasa, ini mungkin butuh beberapa lampu nih. Satu di kiri, satu di kanan, satu di atas. Mungkin minimal tiga lampu ya. Empat. Kalau sama yang kuning nih. Sama yang di daerah ini nih, di light saber-nya. Kalau pakai light painting, cuma butuh satu lampu, cuma mungkin butuh dua shot. Karena satu yang di daerah sini nih, atasnya doang putih. Nanti shot keduanya dikasih lighting warna kuning di sini nih. Di daerah depan si badan si 3PO-nya. Buat ngasih warna kuning dari light saber-nya. Jadi cuma butuh satu lampu buat menerangi seluruh scene. Kalau pakai light painting itu. Nah ini juga sama. Ini kan bidangnya lumayan gede ya. Dari si pasir-pasirnya sampai si figurnya bisa terang dengan satu lampu aja. Nah kayak gini. Light painting. Next-nya. Nah ini juga sama. Light painting ya. Cuman ini kalau ini campur sih. Light painting-nya dari yang atas di sini. buat menerangi keseluruhan scene. Nah buat ngasih feel ke si ininya nih. Ke si monsternya. Dari arah bawah saya pakai handphone. Pakai handphone. Pakai wallpaper warna kuning. Saya simpan di bawah si figurnya. Kayak gitu. Nah ini hasilnya. Ya kan? Keseluruhan scene warna biru. Nah yang yang ada warna kuningnya cuma ini doang nih. Si figurnya doang. Gitu. Kecil pakai handphone aja. Seperti itu. Dah. Bonus tips nih. Terakhir ya. Ini kalau pengen ngambil cahaya lampu warna-warni tapi cuma pakai satu lampu doang. Nah tipsnya tuh pakai dua. Ambil dua shot. Yang satu putih kayak gini ya. Jadi ini pakai light painting ya. Jadi satu warna putih biasa ya. Light painting-nya shot yang satu. Nah shot yang kedua pakai biru. Nah kayak gini. Jadi ambil dua shot. Tapi harus sama nih. Ya harus pakai tripod ya. Jadi semua semua figure-nya harus diem. Jangan ada yang bergerak. Yang boleh bergerak cuma si lighting-nya doang. Nanti di masking. Nah jadinya kayak gini. Jadi seluruh scene-nya biru yang netralnya cuma si figure-nya aja. Kayak gini. Nah. Gitu. Coba kalau ini mau pakai lampu biasa mungkin butuh beberapa lampu kan. Ini kan soalnya bedanya lumayan gede nih. Mungkin minimal tiga. Tiga pun itu pun kalau nanti daerah yang ini diputihin pasti semuanya ikutan putih. Makanya saya ambil cuma dua shot cuma dua shot pakai dua lampu yang beda. Yang satunya biru yang satunya putih. Gitu. Jadi seakan-akan kita tuh punya lampunya banyak gitu. Padahal cuma satu. Gitu. Nah ini juga sama. Nih. Ini kebetulan saya emang punya dua ya. Dua lampu LED. Tapi sedangkan saya pengennya tiga. Sebelah ini kosong kan nih. sebelah kiri nih. Gelap. Makanya saya ambil dua shot. Yang satu gini. Posisinya yang satu di atas satu di kanan. Yang shot kedua dibalik. Satunya di kiri. Nah nantinya digabung di Photoshop jadinya kayak gini. Nah jadi sebelah kanan dan kiri sama-sama terang. yang gitu. Kalau yang punya lampunya terbatas kecuali kalau emang lampunya banyak gitu ya. Punya tiga punya empat. Ya itu mah langsung aja sekali shot uang. Bisa jadi langsung gitu. Gak usah digini. Cuma ini mah tips dan trik aja buat yang punya. Ya misalnya punya baru punya lampu satu atau punya lampu dua tapi pengen bikin shot yang yang colorful. Yang misalnya sebelah kiri dan kanan sama-sama terang gitu. Kayak gini. Cobain tipsnya. Udah. Segitu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Dah siat. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu ya. Aduh capek juga ya. Tipsnya bagus banget saya sampai melongo dari tadi. Bener-bener apa mind-blowing gitu ya. Dan pertanyaan sudah banyak masuk nih Kang Aji. Kang Aji boleh minum dulu. Karena pertanyaan ada banyak banget nih. Nah saya mulai dari pertanyaan sederhana dulu dari saya Kang Aji ya. Oke. Nah berarti kalau Kang Aji foto nih ini sebetulnya pertanyaan mungkin teman-teman udah ada yang tau tapi mungkin ada pemula yang belum tau. Jadi ruangan itu dalam kadang gelap ya Kang Aji ya. Jadi lighting bener-bener dari sumber cahaya aja. Nah bisa ya bisa enggak. Yang kan yang tadi saya bilang. Kalau pakai flash jadi kan kalau pakai flash kita gak usah matiin lampu. Jadi gedein aja. Satu per 100 atau satu per 150 misalkan. Nah nanti kan si lampu tuh gak akan kebawa si lampu ruangan tuh. Jadi yang muncul cuma si lampu flashnya doang. kecuali kalau kita pengen pakai kontinus. Kalau pakai kontinus ya harusnya sih enaknya emang dimatiin lampunya jadi gelap gulita. Jadi yang terang tuh cuma sumber cahayanya aja. yaitu salah satu keuntungan flash ya. Jadi gak usah matiin lampu juga bisa. Oke. Dasyat. Yes. Kita langsung masuk ke Q&A ya. Ini Q&A session jadi teman-teman boleh chat pertanyaannya di kolom chat. Di sini sudah banyak yang masuk ya. Pertanyaan pertama dari Om Reda nih. Om Reda. Mas Haji pernah gak waktu outdoor pakai tambahan lighting buat ngurangi shadow? Kalau pernah settingnya gimana? Lebih praktis mana kalau di outdoor pakai tambahan lighting atau bawa reflektor aja? Kalau saya emang kebetulan emang jarang foto outdoor ya. Itu satu. Emang jarang-jarang gitu ya. Boleh dilihat di feed-nya juga jarang banget foto outdoor. Yang kedua ke foto pakai lighting belum pernah juga. Jadi kalaupun emang pengen gitu ya kalau saya pengen foto outdoor paling saya bakal bawa reflektor aja. Jadi sumber cahaya utama tetap dari matahari cuman buat buat nge-feel shadow saya pakai reflektor aja. Kalau saya sih gitu kayaknya. Jadi dibanding bawa lighting tambahan mending pakai reflektor aja. Jadi biar kesannya juga lebih natural aja. Biar gak gitu. Kan sudah ada lighting alami ya. Kecuali kalau emang lagi misalkan mendung gitu ya cahayanya lagi mendung kita pengen bikin scene yang agak terang ya mungkin bisa pakai lighting sebagai pengganti matahari. Cuman kalau matahari memadai sih kalau kata saya enakan pakai reflektor aja. Jadi buat nge-feel aja buat nge-feel daerah yang gelap. Oke dasyat. Pertanyaan kedua dari Bung Hendra. Kang Aji ada sarang gak kalau untuk foto toys dengan handphone apakah settingannya yang baiknya auto atau bagaimana ya? Oh settingan kamera di handphone maksudnya? Iya lagi-lagi saya sabernya jarang atau mungkin hampir gak pernah ya moto pakai handphone. cuman kalau melihat hape jaman sekarang kan udah kebanyakan bisa pakai manual setting ya. Bisa diatur ISO-nya fokusnya terus shutter speed-nya lebih enaknya sih atur manual aja. Jadi bisa minimal minimal kan kalau F-nya mungkin agak susah ya kalau aperture di handphone. Minimal ISO sama shutter speed lah yang kita atur. Jadi nanti kita bisa lihat misalkan kalau pakai shutter speed segini hasilnya kayak gimana. Cuman mungkin butuh trial and error juga kayak gitu. Jadi enaknya sih pakai manual juga. Pakai manual aja settingnya. Cuman mungkin kalau saya pribadi emang kurang begitu ahli gitu ya kalau buat motor handphone. Mudah-mudahan sih teman-teman lain coba kalau ada yang sering pakai handphone boleh deh dibantu gitu ya. Ini yang bertanya kayak gitu. Oke-oke. Tadi saya lihat kalau foto-foto dari Kang Aji itu ISO-nya rendah-rendah semua ya berarti ya. Memang dari cahayanya udah memadai banget gitu ya. Iya. Ya soalnya kan jadi emang kalau saya kan karena kalau motor mainan kebanyakan pakai tripod ya jadinya kalaupun emang jadi ISO ya set antara 100 sampai 400 lah. Jadi kalaupun memang masih kurang terang pilihannya kalau nggak gedein si power lightingnya kecilin shutter speed aja lambatin shutter speed aja kan pakai tripod aman tuh. Ya aman-aman betul. Aman. Sip. Pertanyaan selanjutnya dari Bung Aizu Toy Legacy. Sering saya lihat settingan aperture kecil F8 ke atas. Sebetulnya fungsinya apa sih Kang? Oh ya. Nah jadi emang kebetulan bukan nggak kebetulan sih emang saya selalu atau sering banget gitu ya motor mainan tuh pakai aperture yang gede angkanya. Minimal minimal banget tuh F4 itu pun jarang. Seringnya F5,6 ke atas. Soalnya gini kan si mainan tuh kecil ya. Si figur itu kan kecil ya. Kalau kita pakai F yang terlalu wide yang terlalu lebar nanti dia tuh terlalu tipis si depth of fieldnya. Misalkan kita pengen ngeposein dia lagi mukul gini. Nanti tuh yang bagian fokus tuh cuma mukanya doang sedangkan tangannya ngeblur. Nah kalau saya sih kurang suka. Jadi biar kan biar lebih kelihatannya lebih real gitu ya. Biar kelihatannya nggak terlalu mainan. Makanya saya pakai F-nya yang agak besar angkanya. Jadi biar daerah fokus itu lebih luas. Jadi misalkan kalau gini ya ini fokus wajah fokus tangan ini fokus yang ini agak ngeblur sedikit nggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu ngeblur banget lah gitu. Jadi saya emang seringnya pakenya F-nya besar gitu. Dan kalau pakai F besar pun tetap tetap bokeh tetap bokeh kok coba lihat deh foto-foto saya. Jadi jadi yang walaupun pakai F8 lihat aja backgroundnya tetap ngeblur kan. jadi malah kalau menurut saya kalau F-nya terlalu budaya F-nya 1.4 1.8 terlalu hancur si backgroundnya nggak kelihatan. Sayang gitu. Gitu kalau kata saya. Mantap. Ini udah pengalaman yang menjawab ya Kang Aji. Pertanyaan selanjutnya dari Bung Rahmat. Mas barang yang bisa digunakan untuk pengganti reflektor apa aja sih mas? Nah kalau saya sih biasanya bikin reflektor dari bahan polyfoam atau stereofoam jadi dipotong sekitar 20 cm jadi biar nutup semua seenggaknya minimal setinggi figurnya segitu. Atau kalau lagi nggak ada lagi malas saya pakai apa aja yang asal warnanya putih. Misalkan mau kardus mau kertas HVS apapun yang warnanya putih kan kalau box enak tuh gini simpan aja gini simpan di meja gini kan udah bisa jadi reflektor kalau box box putih kayak gini jadi apapun apapun yang warnanya putih saya sih seringnya kalau lagi nggak pakai reflektor buatan itu pakai kardus yang warnanya putih gitu. Berkali-kali tadi BTS-nya itu pakai kardus handphone atau kardus apa? kardus handphone kardus apa earphone dan lain apa aja lah yang penting warnanya putih gitu kalau saya sih gitu aja. Dan tadi juga ada salah satu di BTS-nya justru kalau reflektornya ada sedikit kasih kertas merah malah agak kemerahan gitu ya. Iya, iya. Ngasih aksen sedikit lah gitu. Dasyat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bro Suyidno saya nggak belum biasa pakai camdick nih jika jadi ketika mau take silhouette kesulitan bagaimana setting kamera pada Canon EOS 8 wow ini ini teknik kamera banget nih ya mohon bantuannya dan saya suka pakai natural lighting masih terbiasa pakai handphone jadi mohon bantuannya gitu. Pokoknya kalau pengen bikin silhouette intinya tuh figure-nya tuh jangan kena cahaya lah gitu aja. Tergantung sih misalkan kita mau pakai natural lighting misalkan cuman kalau silhouette sih enaknya kalau posisi matahari udah agak turun jadi misalkan jadi kayak posisi kayak ini lah kayak posisi gerhana jadi misalkan ya kan kalau kita matahari di atas nih disini ini figure bakal susah kan ngambil silhouette karena bagian sini pasti masih terang nih bagian sini atau minimal bagian atasnya nah jadi kita tunggu posisi sampai matahari tuh berada di belakang si figure disini nih disini jadi nanti kita ambilnya dari sini dari arah berlawanan jadi kayak gerhana tuh kayak gerhana matahari jadi matahari di belakang figurnya disini tengah kamera disini gitu terus kalau bisa ya itu yang tadi saya bilang pakai settingan manual di handphonenya atau di kameranya jadi ya gedein shutter speed lah gedein shutter speed sampai mendapat silhouette yang diinginkan bisa kok ya nggak terlalu sulit kalau bikin silhouette sebenarnya gitu gitu aja yang penting jadi si arah cahaya itu udah ya kalau emang pengen outdoor ya ya itu aja tunggu sampai arah matahari tuh di belakang si figure kayak gini gitu jadi matahari figure kamera dari sini gitu dasyat oke pertanyaan selanjutnya ini tadi udah terjawab reflektor pakai apa nah tadi udah terjawab ya pakai yes telefoam gitu ya pertanyaan selanjutnya dari berbagai jenis lighting yang pernah dipakai kalau disuruh pilih satu mana yang paling Kang Aji oh mungkin yang tadi dijelaskan kayak continuous lighting atau speed light kalau cuma boleh pilih satu yang mana yang Kang Aji kayaknya saya bakal pilih flash deh oh flash kenapa ya emang lebih fleksibel sih misalkan emang sih flash tuh kan cahayanya tuh warna putih ya misalnya gak gak mode RGB kayak LED cuman kalau buat warna sih masih bisa diakalin pakai gel yang tadi pakai mica tadi cuman si kelebihan flash yang gak bisa dilawan pakai itu powernya kan powernya gede banget tuh jadi yang tadi saya bilang jadi saya pakai flash tuh bukan cuma buat potet mainan tapi buat wedding buat produk jadi saking saking gedenya si power flash tuh bisa buat potet wedding loh gitu jadi misalkan kita pengen bikin scene yang terang benerang ya cukup pakai satu flash aja satu flash misalkan bouncing ke tembok atau ke langit udah atau ke atap gitu ya udah cukup terang kalau pakai LED sih agak susah sebenarnya makanya kalau disuruh pilih satu ya saya bakal pilih flash cuman kalau sekarang sih kebetulan ya karena LED-nya ada flash ada jadi masih pakai dua-duanya aja kalau pakai LED biasanya kalau LED tuh biasanya saya lagi lagi males kan kalau flash tuh lebih gede ya terus lebih berat jadinya agak susah buat nyimpen buat meset di setap yang kecil agak sempit kalau kan kalau LED kecil tuh cuma segera gini doang jadi cuma pakai pakai apa pakai tripod kecil pakai tongsis pakai apapun bisa berdiri kalau flash agak berat terus saya kalau pakai LED tuh kalau lagi butuh warna-warni cuman lagi males pakai gel gitu aja kalau suruh pilih sih saya bakal pilih flash aja deh satu gitu iya iya betul jadi kalau disuruh pilih akhirnya flash yang dimenangkan gitu ya tapi benar juga kalau untuk setting-setting yang kecil-kecil gitu kayak tadi Godox R1 tuh kecil banget enak seselip mana gitu oke lanjut dari Elsa nih ya dari Elsa Kak Haji kalau pakai light atau lampu meja belajar dan genset berarti mendukung untuk pencahayaan ya maksudnya pakai light atau lampu meja belajar jadi kalau misalnya pakai lampu meja belajar aja tuh bisa ya pencahayaan untuk foto gitu ya bisa kok masih banyak kok saya lihat teman-teman yang pakai lampu meja dan bagus-bagus hasilnya yang penting pakai diffuser yang tadi saya bilang jadi pakai misalkan si lampu meja kan biasanya bulat tuh si cap itu bulat kan bisa ditempel pakai HVS atau pakai kalkir gitu ditempel aja pakai apa pakai lakban atau pakai apa yang penting diem jadi biar biar enggak terlalu kencang tuh si cahayanya biar agak soft jadi seakan-akan softboxnya tuh itu si diffusernya tuh si kalkir atau si HVS-nya itu gitu jadi sangat mumpuni banget kok gak harus pakai lighting-lighting-nya profesional gitu ya oke mantap cuman ya kalau pengen berkembang sih mungkin bisa lebih dari satu misalkan asalnya lampu belatnya satu terus nanti beli lagi satu jadi biar-biar biar lebih bervariasi lah si shotnya terus pakai ini aja lampu yang kan ada tuh yang RGB tuh si lampu bohlam oh iya betul-betul yang neon gitu yang bulat nah itu kan bisa kayak gitu jadi kalau pengen kalau pengen ganti-ganti warna kan gampang pakai remote doang kan kayak gitu oke nah ini pertanyaan oh ini keren loh saya salut tuh ternyata ada dokter ya ada dokter member kita nih dari dokter Rizal Mas Aji izin bertanya kalau scene ramean dengan figure ramean itu tiga light painting seperti apa ya peletakannya saya suka kewalahan kalau figure-nya ramean maksudnya banyak gitu ya kalau kalau scene-nya gede kan kalau pakai light painting sebenarnya kan gampang cuma ya ini aja si gerakannya agak gede aja gitu agak besar aja buat-buat menerangi semuanya cuman mungkin si shutter speed-nya agak lama mungkin 10 detik jadi biar-biar kita biar bisa nge-cover semua scene-nya pakai pakai light painting ya itu si shutter speed-nya apa si shutter speed-nya agak lama gitu 10 detik 11 detik gitu itu aja sih sebenarnya mah dan pastikan pakai tripod gitu ya Kang Aji selanjutnya ini ada pertanyaan dari bro Abimanyumah Kak Aji kalau cuma pakai satu lampu meja belajar penempatan lampunya paling rekomen di mana ya di depan figurnya atau di sampingnya terima kasih sebenarnya kalau pakai satu lampu paling sering biasanya saya di arah depan agak nyerong misalkan ini kan depan lurus jadi di sini agak 45 derajat diarahin ke figurnya jadi biar nanti bagian sini terang di sini agak ada shadow sedikit jadi terus kalaupun di sebelah sini agak mau terlalu gelap ya tadi bisa pakai reflektor yang putih warna putih apapun jadi di sini main light-nya di sini V light-nya kayak gitu cuman sebenarnya tergantung tergantung juga pengen bikin kayak gimana sih fotonya kalau pengen bikin siluet ya tinggal di belakangnya aja jadi misalkan lighting di sini figurnya mengarah ke sana kamera dari sini kan itu jadi siluet kan nantinya sebenarnya tergantung tergantung mau bikin kayak gimana cuman yang biasanya yang biasanya banyak orang apakah sih di depan agak menyerong sedikit ke 45 derajat gitu biasanya kayak gitu jadi tergantung foto yang mau desknya seperti apa gitu Kang Aji ya kayak gitu oke pertanyaan selanjutnya dari Bung Robert menurut pengalaman Kang Aji apakah ada perbedaan antara motret mainan indoor dalam ruangan antara dengan pagi, siang, sore, malam, hari dalam hal pengaruh lighting maksudnya dengan natural light outdoor atau dengan indoor itu ada ada perbedaan oh bentar-bentara mungkin gini kali ya jadi kita pakai lighting artificial cuman motret malam sama motret siang apa sih bedanya gitu kali ya nah kalau saya itu tadi lebih sering motretnya malam soalnya kan ini ini agak gak ke jendela nih jadi kalau siang tuh suka ada bocor dari luar jadi agak mengganggu si scene yang pengen kan saya motor di sini nih di belakang nih di meja ini nih nah jadi kalau siang agak bocor dari sini nih dari sini nih dari luar matahari makanya saya seringnya motretnya malam kalau motret walaupun motretnya indoor pakai lighting artificial gitu ya tapi kalau ada cahaya yang cahaya matahari yang masuk kadang-kadang ganggu juga jadi kalaupun emang tetap masih mau motret siang ya diusahain misalkan pakai inilah pakai tirai ditutup jadi jangan ada cahaya yang mengganggu si scene-nya kayak gitu kalau sesuai kayak gitu kalau emang pengen siang ya kalau malam kan emang gelap kan emang gak ada gak akan ada lighting yang mengganggu tinggal matiin lampu aja jadi jangan nyala cuma lighting yang akan kita pakai aja gitu ya oke semoga menjawab ya saya salut banget nih sama Kang Aji karena dari tadi saya perhatikan ada satu yang yang dimiliki Kang Aji dan sangat ciri khas banget yaitu detail sampai tadi Kang Aji tuh foto-foto layar handphone harus ada cahaya itu detail sekali loh Kang Aji yang mungkin buat sebagian dari kita tuh gak kepikiran atau males melakukan hal itu gitu jadi nah itulah karena detail itu itulah ciri khas dari foto-foto dihasilkan Kang Aji gitu ya oke dan tampaknya sudah habis nih pertanyaannya Kang Aji saya terima kasih sekali lagi untuk sharingnya Kang Aji sebelum kita masuk ke acara gaca bersama Kang Aji ada pesan-pesan penutup untuk para toys photography yang hadir pada malam tadi mungkin ini aja lah kalau saya kan motret motret mainan tuh karena hobi ya gitu jadi ya lakukanlah hobi ini semenyenangkan mungkin misalkan kalau emang lagi lagi jenuh lagi gak ada ide lagi males jangan dipaksain istirahat aja dulu kalem kan sekarang kebetulan emang lagi gak terlalu banyak motret ya makanya saya istirahat dulu jadi biar nanti datang kembali dengan ide-ide yang lebih segar gitu jadi ya jadi lakukanlah hobi ini dengan menyenangkan gitu aja sih kalau menurut saya jadi bukan gara-gara harus foto nih setiap hari satu iya betul iya sampai aja dibawah sampai aja gitu ya bye bye